Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ada kejadian tepatnya minggu ini karena saya bikin video ini sudah perkira sudah empat atau lima hari plak sebelumnya sesudahnya jadi di tempat di samping workshop kami terjadi kebakaran yang tadinya Hai ada orang lewat entah anak-anak atau entah bapak-bapak kita juga kurang paham tapi yang pasti dia ngerokok untuk rokoknya dibuang ke sana informasi yang beredar seperti itu Hai terus pagi-pagi saya datang itu memang sudah ada asap mengakibatkan kebakaran kebakaran itu menjelar sampai ke atas dan mengenai kebakaran mengenai kabel telkom setelah kabel telkom terbakar kami sudah coba juga memadamkan menyeram air pakai ember-ember biasa seadanya alat-alat yang ada tapi tidak berhasil karena tempatnya itu tinggi ada sekitar tiga atau empat meteran ke atas jadi kita membuang melempar air ke atas itu tidak tidak ada yang berhasil dan akhirnya pihak pabrik ini di belakang kan ada pabrik nih pabrik yang sudah enggak dipakai pabrik kayu atau pihak sekuritinya langsung menelepon mungkin yang pasti saya bukannya menelepon damkar di telpon cepat enggak berselang waktu lama damkarnya langsung datang langsung datang satu unit terus dikasih pemadam kebakaran yang ada tabungnya itu saya kurang paham namanya apa itu ternyata saya baru tahu saya pikir itu sebuah gas dimana gas itu kalau disempetan keluar dia akan berbaur dengan angin dan hilang ternyata hembusannya akan mengenai saya yang lagi ngerekam jadi itu seperti berdebu dan debunya sampai memenuhi kita sampai-sampai layar HP kamera HP yang bagian belakang ini bura kabur jadi seperti tepung kita hembuskan gitu nah ternyata itu mungkin bisa memadamkan api ternyata benar tapi tidak membunuh memadamkan api secara utuh video selanjutnya ada api yang masih menyala kebakaran mengenai kabel telkom nah setelah disemprot pakai tabung pemadam kebakaran tadi tidak efektif efektif sih yang api yang menyala tadi nyak mati tapi masih ada pinggirannya yang tadinya tidak ada nyala api tapi berbaur masih ada baranya gitu dan lama-lama kena angin dia menyala pada akhirnya damkar langsung mengeluarkan semprotan airnya nah ini kalau misalkan terjadi kebakaran berlanjut ini bisa merambat ke belakang saya itu ada kampung padat penduduk dan ke yang arah ujung ke sana itu ada pabrik maspion tiga juga disini kan maspion tiga pabriknya dekat sini nah itu ini setelah disemprot tadi ternyata api itu masih nyala karena semprotan tadi cuman memadamkan api tapi tidak tidak 100% kalau menurut saya nah ini petugas damkar sedang mengatur selang berkemungkinan rencananya dia akan menyiram semua kayu yang ada di pagar itu dari ujung sampai ke belakang mereka lagi persiapan anggotanya ada sekitar enam empat satu dua tiga empat lima enam enam mungkin ya setelah lima enam sekarang mereka lagi beres-beres itu airnya sudah mulai keluar tanpa tanpa selang ya karena jaraknya dekat jadi semprotan airnya langsung dari atas mereka lagi nyetel sebenarnya sedikit sih di 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 apa namanya digoyang sedikit di bagian atas itu sudah padam apinya dia kecil tapi khawatirnya nanti ada bara-bara api yang masih belum padam kecil bagian yang lain dan itu nanti bisa mengakibatkan kebakaran besar nah itu pas langsung itu belum kena ini bahwa masih bagian sini ke arah ke arah saya nah itu sudah mulai dipadamkan jadi sepanjang jalan ini terutama yang terjangkau dengan airnya mulai dari ujung sampai ke belakang itu disiram sama petugas telekom oh iya ya jadi yang terbakar ini adalah kabelnya telekom nah terus setelah kejadian ini sorenya ini kan pagi hari sorenya petugas telekom datang dan ngecek dan sore itu juga mereka kerjakan ternyata yang terbakar cuma di ujung tiang sedikit diameter mungkin satu meter paling panjang yang akan terbakar ternyata mereka mengganti semua kabel yang terbakar ada berapa lonjor itu kayu saya ada sekitar sepuluh mungkin ada ya itu mereka ganti semua terus sempat saya tanya-tanya sama sama kepala bagian yang mengerjakan di belakang lapangan ini yang mengerjakan ini itu memang kita tidak bisa menyambung kabel di sembarang tempat jadi sambungan kabel telekom itu harus di tempat yang benar misalkan di tengah-tengah tiang itu nggak bisa disambung jadi penyambungan harus ada di tiang jadi akibatnya harus mengganti dari tiang sebelumnya sampai ke tiang sebelumnya bahkan dua tiang sebelumnya juga ikut kena imbasnya segitu fatalnya jadi anak-anak yang bekerja disini itu sampai tidur disini mereka nggak pulang jadi sorenya mereka datang habis itu besoknya dikerjakan besok sorenya baru selesai tanpa mereka pulang sepertinya seperti itu oke sementara itu dulu tunggu video-video menarik selanjutnya semoga bermanfaat terima kasih nah setelah disample pakai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih